Studio Film Bergedok Iklan Sirop Itulah kalimat yang dibuat oleh orang-orang di internet untuk sebuah brand sirop yaitu Marjan Selain itu, ada pertanyaan yang mungkin selalu ada di benak pikiran kalian Kenapa sih iklan Marjan cuma muncul saat bulan Ramadan? Atau bagaimana Marjan bisa menjadi top of mind orang-orang saat bulan Ramadan akan tiba? Marjan sendiri merupakan brand yang menyajikan produk berupa sirop yang berasal dari Indonesia Dimana Marjan pertama kali dibuat pada tahun 1947 di Surabaya, Jawa Timur Dan pada saat awal kemunculannya, Marjan hanya memiliki satu varian rasa yaitu rasa jeruk Singkatnya, setelah beberapa tahun beroperasi, Marjan sudah melakukan banyak inovasi dengan menambahkan varian rasa seperti strawberry, cocoa pandan, melon, dan lain-lain Bahkan Marjan menjadi produk sirop pertama yang kemasannya itu terbuat dari botol kaca di Indonesia Marjan juga melakukan ekspor ke pasar luar negeri Beberapa negara yang menjadi tujuan ekspor Marjan Antara lain Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Taiwan, dan lainnya Gak cuma produknya saja, Marjan juga sangat terkenal dengan kampanye marketingnya Yap, iklannya Yang memang merupakan topik utama dari video ini Jadi kenapa sih iklan Marjan selalu ada hanya menjelang bulan Ramadan aja? Kenapa pihak brand gak mau mengiklankan produknya di hari-hari biasa? Simpelnya kalau menurut beberapa sumber seperti dari video-video di Youtube Atau artikel-artikel kayak tagujatim.com Cara atau strategi yang digunakan oleh Marjan ini Biasa disebut dengan seasonal marketing Apa itu seasonal marketing? Sesuai dengan namanya, seasonal marketing merupakan strategi pemasaran Yang bertujuan untuk membuat dan mempromosikan kampanye pemasaran, produk, dan layanan yang cocok dengan kebutuhan Dan minat konsumen selama musim-musim tertentu dalam setahun Hal ini dimaksudkan untuk memanfaatkan perubahan musim dalam hidup orang-orang Seperti hari libur, acara khusus, dan perubahan cuaca Intinya adalah sebuah strategi di mana brand akan melakukan kampanye marketing pada musim atau event-event tertentu aja Contohnya seperti produk-produk coklat yang biasanya iklannya itu banyak banget pada waktu menjelang atau saat Valentine Atau brand Coca-Cola yang biasanya lumayan gempar marketingnya ketika hari Natal Dan tentu saja si Rok Marjan yang selalu mengiklankan produknya menjelang atau saat bulan Ramadan Apa keuntungan dari strategi seasonal marketing ini? Yang pertama terjadi peningkatan perjualan dibanding dengan hari-hari biasa Dimana karena brand memanfaatkan momen-momen tertentu yang memang sejalan atau sealur dengan jenis produknya Otomatis banyak orang yang akan membelinya Karena memang pas dengan keadaan atau momennya Keuntungan selanjutnya adalah meningkatkan brand awareness Untuk penjelasan brand awareness udah pernah gue bahas di video ini Jadi cek aja Intinya brand awareness adalah kesadaran orang-orang kalau brand itu ada gitu Sehingga karena produknya relevan dengan momen, tentu saja brand awareness ini akan meningkat Dan semua keuntungan itulah yang didapatkan oleh produk Marjan Sehingga produk si Rok Marjan akan mendapatkan banyak pembeli Karena momen buka puasa saat bulan Ramadan Dimana notabene saat buka puasa, orang-orang akan berbuka dengan minuman atau makanan-makanan yang manis-manis Jadi intinya si Rok Marjan akan diiklankan menjelang atau saat bulan Ramadan saja Dikarenakan Marjan memang merupakan produk yang sangat relevan Dengan momen Ramadan dimana orang-orang akan membeli makanan atau minuman yang rasanya manis Lalu bagaimana iklan Marjan lah yang selalu diingat saat bulan Ramadan Kenapa nggak produk lain? Padahal brand yang gempar mengiklan saat Ramadan itu nggak cuma si Rok Marjan Tapi ada brand-brand lain yang memang relevan dengan momennya juga Seperti iklan bumbu-bumbu masakan, alat-alat sholat, dan lain-lain Dari semua iklan yang muncul saat bulan Ramadan Kenapa cuma iklan Marjan yang selalu ditunggu? Tentu saja ini dikarenakan Marjan sudah menjadi top of mind orang-orang dalam berbagai aspek Kalian masih nanya apa itu top of mind? Jawaban singkatnya top of mind adalah hal yang dipikirkan kalian pertama kali ketika mendengar atau melihat sesuatu Contohnya kalau gue ngomong mie instan, hal yang pertama kalian pikirkan tentu saja Indomie Terus bagaimana bisa Marjan menjadi top of mind di pikiran orang-orang? Nggak cuma di bidang produk sirup, tapi ketika lagi ngomongin Ramadan pun ada aja tuh orang yang mikirin sirup Marjan Sebenernya jawabannya ada beberapa seperti faktor promo, bentuk kemasan yang ralfan dengan Ramadan, dan lain-lain Tapi dari semua alasan tadi, yang menjadi poin utama tentu saja faktor iklan dan marketingnya Lagi-lagi iklanlah yang menjadi hal utama yang membuat Marjan bisa wow banget Seperti yang gue bilang di awal, kalau Marjan menggunakan teknik seasonal marketing Dimana iklan Marjan umumnya akan muncul setahun sekali Lalu bagaimana cara agar Marjan dapat diingat dengan keterbatasan waktu itu? Yap, Marjan membuat iklan yang menggunakan konsep potongan cerita Dan Marjan sudah mengimplementasikan tipe iklan seperti ini sejak tahun 2011 Dan memang cukup populer pada tahun 2012 juga Marjan, satukan hati, segarkan hari Dikarenakan iklan Marjan tidak hanya sekedar promosi Tapi terdapat pesan dan kesan yang bagus Dan ceritanya menurut orang-orang itu cukup emosional Dan dengan konsep cerita bersambung inilah Orang-orang malah dibuat penasaran dengan cerita yang akan disajikan berikutnya Selain itu, Marjan juga konsisten mengiklankan dengan konsep yang sama Yaitu cerita bersambung setiap tahunnya Udah gitu kualitasnya, makin tahun makin bagus Sampah membangkitkan sosok yang menjadi bencana Baruna terpaksa mundur untuk selamatkan para nelayan Kembali ke desa Sehingga ini membuat iklan Marjan menjadi memorable Atau dapat diingat oleh banyak orang Apalagi Marjan juga selalu merilis video iklannya sebulan sebelum Ramadan dimulai Sehingga ini juga menjadi alasan kenapa orang-orang bikin statement Kalau iklan Marjan muncul sama dengan Ramadan udah dekat Jadi apakah kalian punya alasan lain? Atau mungkin ternyata kalian lebih tahu dan pengen koreksi gua? Bisa tambahin dan koreksi di kolom komen seperti biasa Terima kasih telah menonton video ini Gimana? Kalian suka Marjan gak? Dan apakah kalian suka dengan Marjan Cinematic Universe ini? Silahkan komen juga Intinya Marjan ini memang menggunakan teknik seasonal marketing Dimana ini merupakan strategi yang sangat cocok untuk sebuah produk Sirop Dikarenakan sirop merupakan salah satu minuman yang cocoknya itu cuma di buah Ramadan Jadi jangan lupa subscribe dahulu Dah Sampai jumpa 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 Sampai jumpa